Halo keluarga jahit mart ketemu lagi sama bulan hari ini kita akan membahas tentang comparison mesin jahit jadi kenapa aku ambil mesin jahit yang kali ini yaitu JH8190a keluaran ini Waterfly karena sebelumnya kita udah sempat nge-review mesin jahit ini terus pengoperasian gimana juga udah pernah sempat Jadi kalau kalian mau cek review video itu kan bisa cek aja di playlist review mesin jahitnya jahit mart Oke jadi kalian cari aja di playlist jahit mart disana semua ada mesin jahit yang ada tersedia di marketplace nya jahit mart jadi kalau kalian mau beli mesin jahitnya dan kalian masih meragukan kira-kira spesifikasinya seperti apa penggunaan seperti apa kan bisa cek aja playlist yang ada di sana balik lagi mengenai comparison mesin jahit JH8190a keluaran butterfly ini dia kenapa aku bawa mesin jahit ini selain karena aku tadi sempat bilang kita cuman pernah nge-review dan aku enggak pernah membahas secara detail kira-kira kelebihannya itu apa dan kenapa kalian harus membeli mesin jahit ini ya di video kali ini aku bakal ngejelasin satu-satu spesifikasinya suaranya kayak gimana terus juga bentuknya kayak gimana ini dia videonya oke yang pertama yang harus kita bahas adalah tentang harganya jadi beberapa saat yang lalu aku pernah tuh diginiin sama salah satu viewers jadi dia komen aduh setiap kali lihat bareng enggak ada harganya jadi aku masih bulak-balik ke marketplace ini aku langsung spill harganya nah harga di tanggal 13 Desember 2022 ini syutingnya 13 Desember 2022 untuk JH8190a ini di harga Rp1.425.000 jadi tidak sampai 1,5 oke jadi buat kalian kalau yang punya budget di bawah 1,5 kalian bisa cek mesin jahit yang ini oke terus aku mau membahas sedikit mengenai perbandingan JH5832a terus juga yang JH8530a kalau di marketplace yang JH5832a itu di Rp1.745.000 terus selanjutnya di mesin jahit butterfly JH8530a di Rp1.700.000 dengan pola jahitan yaitu 23 pola jahitan jadi ini udah kelihatan ya yang 132 yang satu lagi 23 pola jahitan lalu untuknya JH8190a dia di 12 pola jahitan jadi kalau buat kalian mau nyari mesin jahit yang pola jahitannya banyak ya berarti kalian musti cari yang kelasnya di atas JH8190a tapi kalau seandainya kalian mau nyari yang basic aja yang penting aku bisa pakai aku bisa berjahit baju-baju gitu ya Nah kalian bisa pakai yang JH8190a gitu tapi kalian nggak usah khawatir kalau seandainya kalian beli yang JH8190a ini kalian tetap bisa bikin baju wedding baju kebaya dan lain-lain lain-lainnya Kenapa karena basically kalau pakai baju nih kalian perhatikan baju kalian nggak ada yang pakai pola jahitannya itu variatif jarang sekali paling kalau mau pakai variatif pun cuman beberapa pola jahitan rata-rata yang kita pakai adalah jahitan lurus Jadi yang kalian harus pentingkan adalah hasil jahitan si mesin jahit kamu oke yang penting dia ada pola jahitan basic sekitar 10-12 jahitan itu udah oke udah cukup jadi kalian sudah bisa pakai mesin jahit kalian untuk belajar macam-macam jahitan yang selanjutnya adalah mengenai pemasang benang otomatis aku pernah bahas ini juga mengenai pemasang benang otomatis kalau pemasang benang otomatis ini rata-rata kalian akan temukan di mesin jahit di harga 2 jutaan ke atas rata-rata rata-rata ya tapi kalau keunggulan dari butterfly yang dari tadi aku sebut baik itu JH8530A ataupun yang 5832A ataupun yang 8190A itu mereka sama-sama punya pemasang benang otomatis dengan harga di bawah 2 juta jadi buat kalian yang butuh pemasang benang otomatis kalian udah mulai susah masukin benang atau mungkin kalian tidak terbiasa masukin benang sendiri nah kalian bisa pakai mesin jahit yang kayak gini kalian bisa cari yang spesifikasinya rinci yaitu pemasang benang otomatis selanjutnya aku akan membahas mengenai lampu jadi kalau setiap mesin jahit portable itu rata-rata mereka memang punya lampu cuman kalian harus perhatikan lampunya itu LED atau tidak jadi kalau yang LED putih itu biasanya tidak bikin mesin panas dan juga lampunya tidak gampang rusak kalau seandainya lampunya kuning selain gampang panas juga mempengaruhi warna bahan waktu menjahit itu rata-rata juga kurang awet jadi kalau bisa kalian perhatikan dulu mesin jahit kalian itu lampunya putih atau kuning itu yang paling penting mengenai putih dan kuning terus selanjutnya juga untuk kuatnya untuk kuatnya sendiri kalau kita bandingin sama yang JH8530A 5832A dan juga 8190A dia sama-sama di 70 watt jadi tidak ada perbedaan signifikat terus untuk berat dari mesin jahitnya sendiri dia di 8 kg Oke kalau membandingkan dengan JH5832A memang dia lebih berat karena 5832A itu dia di 6,9 kalau yang JH8530A itu 8 kg sama kayak yang 8190A Oke Nah kita akan ngebahas mengenai pola jahitan yang tadi aku sebut 12 pola jahitan Nah pola jahitan itu kalian bisa lihat disini ada gambarnya nih ini pola jahitan pola jahitan yang basic dan yang kayaknya bakal memang kalian makan kepake karena terlalu banyak pola jahitan variatif pun rata-rata tidak semuanya aku pakai untuk selama ini ya selama bertahun-tahun aku belajar jahit Nah untuk pola jahitannya sendiri dia itu 11 fungsi jahitan dan satu fungsi lubang kancing lubang kancingnya dia masih empat langkah bukan yang satu langkah otomatis jadi kalian harus belajar gimana cara operasiinnya tapi kalau secara pengerjaan dan hasilnya ya sama aja sih lubang kancingnya lubang kancing cuman bedanya kalau empat langkah itu kalian mesti puter-puter dialnya lalu mengenai posisi spool nah posisi spool spool itu ada spool atas dan spool bawah aku jelasin sedikit lagi kalau spool atas itu adalah spool yang penempatannya ada di bagian atas sini oke dia biasanya pelat penutupnya itu bening jadi kalian bisa gampang ngecek oh spool aku isinya masih banyak atau enggak jadi kalian enggak akan namanya miss ternyata enggak ada benangnya terus kalian terus jahit gitu kan jadinya kan bolong gitu ya nggak kejahit Nah itu kalian bisa cek dari spool atas kalau yang mesin jahit jah8190 ini dia spool bawah which is kalau spool bawah itu kalian harus sering-sering ngecek kira-kira benang kalian masih ada ngasih di bawah gitu ya tapi dia punya keunggulan sendiri kalau untuk beberapa orang bilangnya dia lebih aman lebih safety karena nggak terlalu terpapar sama tangan karena dia ada di bagian bawah kalau sini ada debu pun yaitu debu hasil pengerjaan kalian debu hasil dari sisa-sisa benang bukan karena tangan kita berminyak terus pegang-pegang segala macam oke nah untuk bunyinya sendiri beberapa ahli bilang kalau spool atas itu lebih tenang dibandingkan spool bawah spool bawah katanya lebih berisik nah nanti kita bisa cek aja mengenai suaranya yang selanjutnya adalah mengenai fitur free arm nah fitur free arm sendiri adalah bagian komponen kalian dari mesin jahit yang bisa kita lepas kayak gini nah ininya bisa dilepas jadi otomatis bagian sininya punya ruas atau bidang lebih kecil jadi kalian bisa masukin kerung lengan kalian kerung lengan baju kalian terus kalian bisa jahit muter keliling jadi nggak perlu ribet-ribet lagi tidak seperti mesin jahit high speed kalau mesin jahit high speed kan nggak ada komponen yang seperti ini ya jadi kalian harus bener-bener sudah profesional banget kalau seandainya kalian ambil mesin jahit jahit high speed jadi kalau kalian merasa kalian masih pemula atau kalian mau cari yang beginner friendly kalian bisa cari mesin jahit yang ada fitur free arm dan biasanya tersedia di mesin jahit portable kalau kalian nyari Kak kalau seandainya pemula aku mau nyari mesin yang kayak gimana ya mesin jahit portable itu pilihannya kalian tinggal harus nyesuai spesifikasinya aja jadi kalau kalian tanya ke aku Kak pemula bagus yang mana ya mesin jahit portable cuman kalian mau nyarinya yang kayak kayak gimana tujuannya seperti apa Nah untuk pembahasannya kayak gini nih biasanya butuh durasi lebih banyak Nah kalian bisa cek aja di video-video di jahit mart aku juga udah sempat bahas mengenai gimana caranya memilih mesin jahit yang baik dan benar buat pemula intermediate dan juga advance Oke selanjutnya kita akan membahas apa aja barang-barang yang kita dapat kalau seandainya kita beli mesin jahit 890 ini nah ini biasanya kalian barang-barang ini ada di dalam komponen yang tadi aku lepas ya dia biasanya ada dalam sini dia ada lacing ya Oke jadi biasanya tadinya dia ada dalam sini ini udah aku keluarin Oke nah ini kita akan lihat apa aja yang kita dapat dia ada penahan benangnya kayak gini ya ini ada yang besar dan juga yang kecil terus juga dapat sepul punya di spul yang warna-warni di sini ada tiga dan dibawaan mesin satu jadi otomatis kalian dapat empat di dalam ada satu Oke dia warna-warni juga dia ada penutup plat gerigi penutup plat gerigi ini gunanya adalah misalnya kalau saat ini kalian mau belajar-belajar ngebordir kalian butuh penutup gerigi ini oke guys terus kalian dapat kuas dan juga pendedel jadi dia udah jadi satu ya guys untuk kuasnya sendiri dia basic ya enggak terlalu halus enggak terlalu kasar juga terus dia juga ada tiang benang nah tiang benang tambahan ini gunanya buat apa kalau seandainya kalian mau jahit twin needle nah kalian butuh tiang benang satu lagi kayak gini dia ada kayak kilting guide-nya ini untuk bantuin kalian keker-keker misalnya kalian mau jahit garis 2,5 cm Nah kalian tinggal ukur aja disininya nanti kalian tinggal ikutin si guide dari ininya Oke kayak penggaris gitu loh guys jadi ini lumayan ngebantu juga tuh si dapat jarum mesin jahit haa x1 ini yang nomor 14 yang normal isinya tiga piece dibawah satu jadi otomatis kalian dapat empat piece terus kalian dapat sepatu lubang kancing Oke ini yang empat langkah terus kalian dapat busa benang juga terus ada sepatu kancing buat pasang kancing biasanya bawanya kayak biru gitu terus kalian dapat sepatu red sweating kanan kiri kalian dapat minyak mesin dan juga dapat obeng dan nggak ketinggalan kita dapat pedal mesin jahitnya nah ini beberapa hal yang bisa aku jelasin mengenai JH8190 A alasan kenapa kita harus membeli mesin jahit ini adalah harganya lumayan murah di kisaran 1,5 jadi kalau kalian mau nyari yang basic misalnya kalian mau beliin buat pacar kalian atau buat adik kalian yang lagi belajar jahit gitu ya kalian bisa cari yang basic kayak gini basic tapi jangan sampai basic banget sampai spesifikasinya kurang kalau ini termasuk cukup oke di bawah 1,5 kalau kalian mau lebih tinggi kalian bisa tengok yang JH830A ataupun yang dimana kan 32A oke nah ini udah worth it banget spesifikasinya oke enggak rendah banget harganya juga udah oke banget jangan lupa cek aja barang-barang kita yang ada di marketplace jahit mart mesin jahit pepat dan blablabla banyak pokoknya disitu kalian tinggal cek aja kalian bisa melalui Tokped Shopee ada Bukalapak ada rajada ada what ya terus kita juga ada tiktok shop jadi kalau nanti kita lewat di tiktoknya kalian kalian bisa cek aja barang-barang kita ada di dalamnya don't forget to subscribe channel follow us on social media kita punya IG kita punya tiktok kalian bisa follow-follow kita di sosmed kita yang lain karena kita punya aktivitas-aktivitas yang berbeda selain di YouTube jadi kalau kalian mau beli barang-barang jahitan kalian tinggal cek jauh aja jahit mart seharusnya jahit mart karena jahit mart terlengkap dan murah terpercaya